Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan bahas dengan tema, dengan judul Keturunan-keturunan dosa dan kejahatan yang menempuh jalan kain Keturunan-keturunan dosa dan kejahatan yang berdiri di garis keturunan kain Karis keturunan kain, peradabannya berkembang, sangat berkembang pada zaman Lamek Dan lewat tiga anak lelaki Lamek, garis keturunan kain membentuk bangsa yang besar Tetapi, kalau perhatikan silsila kain, itu berakhir pada Lamek generasi ke-7 Maksudnya, silsila ketidakpercayaan dari garis keturunan kain itu hanya dicata sampai Lamek saja Yaitu di kejadian 4 dari 16 sampai 24, muncul dari kain sampai anak-anak Lamek generasi ke-7 Yabal, Yubal, Tubal Kain, Nama, itu hanya berakhir pada tiga anak lelaki dan satu anak perempuan begitu saja Tidak ada perhatian keturunan mereka ini siapa Terhentinya silsila seperti demikian, itu memperingatkan apa pada kita saudara Semua pencatatan di Alkitab itu dicata untuk diri kita di zaman sekarang ini Kesuksesan yang tidak menyambut Tuhan itu akan jadi seperti apa Akan menerima penghakiman Allah Sehingga dalam seketika akan runtuh Nah, dan kalau kita lihat Alkitab Sifat dosa dan kejahatan kain itu jadi bagaimana Semakin bertambah kuat Dan akan terus berlanjut sampai akhir zaman Hari ini kita akan mendapat pelajaran dari beberapa orang Dalam garis keturunan kain Hari ini dan pelajaran berikutnya Kita akan bahas tiga tokoh Yang pertama Cicit Nuh Nimrod Cicit Nuh Itu Nimrod Pertanyaannya Mengapa Nimrod ini penting untuk diperhatikan dalam sejarah penobosan Dalam garis keturunan kain Tiga anak lelaki Lamek itu Unggul dalam bidangnya masing-masing kan Sedangkan Pada garis keturunan set Tidak ada tokoh-tokoh hebat secara dunia Namun Di antara Anak lelaki Nuh Dari garis keturunan set Satu-satunya orang yang unggul di dunia Adalah Ya Cucu Ham Siapa dia? Dia adalah Nimrod Tokoh yang tidak kalah dengan kain atau lamek Dia adalah seorang tirani Yang jahat dan brutal seperti Hitler Coba kita lihat yang poin satu Tiga julukan bagi Nimrod Tiga julukan bagi Nimrod Nah arti Nimrod Arti Nimrod adalah Pemberontakan Atau Artinya Mari kita memberontak Pemberontakan atau Mari kita memberontak Kita akan lihat Tiga julukan yang menempel padanya Satu julukan pertama Seorang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi Seorang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi Maksudnya orang yang memerintah dengan kekerasan Atau seorang tiran Tirani Nah disini berkuasa Dalam bahasa Ibrani Gibor Artinya Pahlawan atau kuat Misalnya Maksumro 52 Ayat 1 Indonesia 3 Maksumro 52 Ayat 3 Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan Hai pahlawan Dikatakan demikian Hai pahlawan Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan Disini pahlawan bahasa Ibraninya adalah Gibor Bahasa Inggrisnya Mighty Man Seperti penggunaan di ayat tersebut Yang dipakai sebagai orang yang Merencanakan yang jahat Merencanakan yang jahat Biasanya Kata ini dipakai dalam arti Dengan arti Tirani Yang memerintah dengan kekerasan Kalau lihat kejadian pasal 6 ayat 5 Kejadian pasal 6 ayat 5 Dikatakan bahwa Pada zamanmu Sudah ada Nefirim Nah Nefirim ini adalah orang-orang yang berkata Tidak perlu pertolongan Tuhan Nah mereka adalah orang-orang yang berkata Bahwa diri mereka cukup bisa hidup Dengan kekuatan diri mereka Tapi saudara kita adalah Jemaah kudus yang harus mengenal kehendak Allah Baru bisa hidup Nefirim ini artinya Orang yang menyerang Atau Tirani Kemudian di ayat 8 Kejadian 6 ayat 8 Anak-anak lelaki Allah Kawin campur dengan Anak-anak perempuan manusia Dan anak-anak yang lahir diantara mereka itu adalah Pahlawan Atau Gipur Bahasa Ibrani Gipur Kejadian 6 ayat 4 Nah Gipur Menyalah gunakan keberanian Kemampuan Dan hikmah yang mereka miliki Yaitu mereka melawan Allah Menghalangi kehendaknya Serta merampas jiwa-jiwa manusia Jadi mereka ini Berani Dan berbakat Ya Berbakat Sangat berbakat Dan Hikmahnya Unggul Dalam hal melakukan hal-hal demikian Misalnya Misalnya Di zaman Yesus juga sama Serta-terta Ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Mencari-cari alasan Untuk Menangkap Yesus Menuntut Yesus Maka suatu hari Bukankah mereka membawa Seorang perempuan Yang tertangkap Bahasa berjina Kepada Yesus Yohanes 8 Ayat 6 Maka saya harap Saudara-saudara Kita semua Kita semua Memakai bakat Kemampuan Talenta Karunia Yang kita terima Hanya untuk Kemuliaan Allah Bapak saja Amin Kita lihat Selanjutnya Julukan yang menempel pada Nimrod Julukan kedua itu adalah Seorang pemburu Yang gagah perkasa Di hadapan Tuhan Seorang pemburu Yang gagah perkasa Di hadapan Tuhan Kejadian 10 Ayat 9 Kalau lihat Pekerjaan Nimrod Sampai-sampai Muncul peribahasa Bagi Nimrod Yang jago Buru-buru Yaitu ini Wah Kamu ini Pemburu yang gagah perkasa Bagai Nimrod Wah Anak ini Pemburu yang gagah perkasa Bagai Nimrod Nah Ungkapan itu Saudara Menjadi viral Di zaman itu Penduduk di zaman itu Pastilah Selalu Mendapat Ancaman Dari binatang-binatang Liar Ya kan Dan Nimrod ini Adalah orang yang Unggul Kemampuan Berburunya Dibandingkan Siapapun Kata Gagah perkasa Dalam bahasa Ibraninya Juga adalah Gipur Gipur Sama Yang juga memiliki arti Mampu Misalnya Di desa Tiba-tiba muncul Singa Atau Babi hutan Maka Maka orang-orang Mencari Siapa Untuk pertolongan Mencari Nimrod Ahli Berburukan Ya tidak Khawatir Atau takut Melainkan Ia Memburu Binatang Liar Dengan cepat Dan menguasainya Singkat Kata Ia adalah Troubleshooter Slayer Solver Fixer Mister Fixit Jadi sambil Menyelesaikan Masalah Orang-orang Namanya Menjadi Tenar Oh Nimrodnya Sangat tenar Di zaman itu Coba kita lihat Hubungan dengan Allah Nimrod Hubungannya Dengan Allah Jadi Dengan Pengikut Pengikutnya Yang terus Bertambah Pengikut-pengikutnya Yang banyak Ia menjadi Seperti Hero Pahlawan Dan akhirnya Ia jadi Sombong Mendewakan Dirinya Dan melawan Allah Kejadian 10 ayat 9 Ia seorang Pemberu yang Gagak perkasa Di hadapan Tuhan Nah disini Coba kita perhatikan Di hadapan Tuhan Bisa Diterjemahkan Dengan arti Melawan Allah Melawan Tuhan Alkitab Terjemahan Korea Modern Menterjemahkannya Seperti ini Ia adalah Pemberu yang Kuat Yang Mengabaikan Tuhan Jadi Dengan Kemampuan Dirinya Ia Mencuri Hati Rakyat Dan Membuat Mereka Meninggalkan Allah Oleh karena Itu Dapat Dikatakan Bahwa Nimrod Ini adalah Gambaran Dari Antikristus Nah kita Nah kita Lihat Kemudian Culukan Yang Ketiga Yang Menempel Pada Nimrod Ini Yaitu Pendiri Kerajaan Babel Pendiri Kerajaan Babel Ia adalah Pemburu Yang Gagak Perkasa Yaitu Pemburu Yang Keras Yang Sangat Kuat Kalau Begitu Pertanyaannya Apakah Apakah Artinya Setelah Ia Menangkap Binatang Lalu Memperlakukannya Memperlakukan Binatangnya Dengan Keras Dibandingkan Itu Artinya Lebih ke Ia Orang Yang Gemar Berperang Gemar Berperang Sebagai Pemburu Manusia Yang Kejam Dengan Didukung oleh Pengikut Pengikutnya Nimrod Membangun Babel Dengan Inisiatif Inisiatifnya Sendiri Kejadian 10 ayat 10 Kejadian 10 ayat 10 Dikatakan Mula-mula Kerajaannya Terdiri dari Babel Erek Dan Akkad Semuanya Di Tanah Siner Kejadian 11 Sebagai referensi Kejadian 11 Ayat 2 Sampai 4 Dan 9 Nah Dengan Kekuatan Pemerintahan Yang besar Ia Membangun Empat Kota Yang besar Yaitu Nine Rehobot Ir Kalah Dan Resen Kejadian 10 ayat 11 Sampai 12 Nah Nineveh Ini adalah Kota Nama kota Yang sangat Besar Dan kuat Semenjak Jaman Kuno Lalu Rehobot Ir Artinya Wilayah Yang Luas Atau Kota Yang Luas Kemudian Kalah Artinya Kuat Resen Artinya Benteng Tetapi Saudara Babel Babel Ia Bangun Adalah Negara Yang Melawan Kehendak Allah Jadi Nama Allah Dicabut Semua Dan Hanya Nama Manusia Saja Yang Ditinggikan Dengan Demikian Karakter Dari Garis Keturunan Kain Telah Tampak Apa Adanya Pada Nimrod Ini Secara Daratan Daging Jelas Nimrod Termasuk Kedalam Garis Keturunan Set Tetapi Secara Rohani Ia Termasuk Kedalam Garis Keturunan Kain Sekarang Kita Lihat Poin Kedua Tadi Kita Lihat Julukan Ketika Julukan Sekarang Kedua Poin Kedua Riwayat Perbuatan Nimrod Riwayat Perbuatan Nimrod Pergerakan Pembangunan Menerah Babel Yaitu Pergerakan Pembangunan Menerah Babel Di bawah Kepemimpinan Nimrod Orang-orang Di zaman itu Membangun Menerah Babel Jadi Sifat Dosa Dan Kejahatan Manusia Menjadi Tampak Melalui Pembangunan Menerah Babel Kejadian 11 Ayat 4 Sifat Dosa Manusia Itu Tampak Pada Pembangunan Babel Satu Ketidakpuasaan Dan Ambisi Ketidakpuasaan Dan Ambisi Penghakiman Airba Itu Bukan Hal Yang Zaman Dulu Tapi Kini Menerah Babel Dibangun Kembali Maksudnya Tidak lama Kemudian Mereka Berbuat Dosa Yaitu Melakukan Pembangunan Menerah Babel Maksudnya Pembangunan Itu Adalah Tanda Ketidakpuasaan Mereka Yaitu Bahwa Penghakiman Allah Itu Penghakiman Allah Itu Mereka Tidak Tidak Bisa Setuju Allah Menghancurkan Semuanya Dengan Airba Wah Itu Keterlaluan Sekali Maka Maksud Mereka Meskipun Allah Melakukan Penghakiman Airba Lagi Mereka Tidak Mau Dihancurkan Lagi Tetapi Bukankah Coba Bayangkan Bukankah Allah Memberikan Perjanjian Pelangi Dengan Maksud Tidak Akan Menghakimi Dunia Lagi Dengan Airba Iya kan Jadi Pada Akhirnya Pembangunan Manerah Babel Adalah Tindakan Mereka Yang Mengabaikan Perjanjian Pelangi Tuhan Kejadian 9 Ayat 8 Sampai 17 Disitu Ada Perjanjian Pelangi Maksudnya Mereka Tidak Bisa Percaya Pada Perlindungan Allah Sehingga Mereka Mau Melindungi Diri Mereka Dengan Kekuatan Diri Mereka Dan Di Puncak Dari Menara Babel Mereka Membangun Kota Dan Menara Yaitu Ziggurat Itu Bentuknya Seperti Pembangunan Agama Yang Mengejar Kesatuan Dengan Demikian Mereka Bukannya Meminta Pertolongan Tuhan Pertolongan Kepada Tuhan Tetapi Diri Mereka Sendiri Manusia Manusia Mau Menjadi Satu Dengan Kekuatan Diri Mereka Sendiri Mereka Menjadi Satu Dan Hendak Membangun Kerajaan Kesatuan Yang Kuat Setara-setara Hari ini Juga Sama Di Dalam Gereja Hari ini Pun Ada Banyak Kesatuan Atau Pergerakan Kesatuan Seperti Demikian Yaitu Tanpa Berpusat Pada Alkitab Dan Tuhan Hanya Menekankan Kesatuan Manusia Saja Tapi Akhir Dari Kesatuan Yang Tidak Berhubungan Dengan Firman Itu Bagaimana Mereka Mereka Melawan Sejarah Penobusan Kehendak Sejarah Penobusan Dan Membawa Akhir Yang Tragis Saja Sifat Sifat Dosa Dan Kejahatan Yang Membawa Menerah Babel Itu Adalah Kemudian Nama Baik Dan Kesembungan Nama Baik Dan Kesembungan Pertanyaannya Coba Pikirkan Sotara-sotara Mengapa Di Taman Eden Adam Dan Hawa Mendengar Perkatan Ular Karena Di dalam Mereka Ada apa Ada Kesembungan Yang Hendak Menjadi Seperti Allah Kejadian 3 Ayat 5 Coba Perhatikan Ular Membangunkan Kesembungan Manusia Dan Membuat Mereka Memakan Buah Baik Dan Jahat Nah Seperti Demikian Pembangunan Menara Babel Bukannya Bertujuan Untuk Menampakkan Nama Tuhan Allah Mereka Ingin Menampakkan Nama Diri Mereka Kejadian 11 Ayat 4 Kemudian Sifat Dosa dan Kejahatan Yang Membangun Menara Babel Itu Pengkhianatan Dan Pemberontakan Pengkhianatan Dan Pemberontakan Allah Memerintahkan Agar Anak-anak Allah Terserah Ke Seluruh Dunia Dan Kemudian Berkembangkan Kejadian 9 Ayat 1 Dan 7 Tetapi Nimrod Mengumpulkan Umat Dan Membangun Menara Babel Untuk Menutap Di Satu Tempat Dan Ini Berlawanan Dengan Perintah Penciptaan Di Perintah Penciptaan Allah Di Kejadian Pasal 1 Ayat 28 Referensi Kejadian 9 Ayat 1 Dan 7 Jadi Mereka Hendak Terhindar Dari Penyerakan Kejadian 11 Ayat 4 Saudara Jangan hanya Lihat itu Sebagai Kisah Lama Saja Dalam Dalam Kehidupan Kita Apakah 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 Kita Telah Hanya Menampakkan Nama Allah Dalam Hidup Kita Atau Tidak Ketika Tidak Menampakkan Nama Allah Itulah Pria Sebagai Sedang Sedang Membangun Menara Babel Bisa Dianggap Seperti Itu Akhirnya Allah Mengacau Balaukan Bahasa Mereka Sehingga Membuat Mereka Tidak Dapat Membangun Menara Babel Lagi Kalau Lihat Secara Rohani Itu Artinya Allah Membuat Mereka Tidak Bisa Mengerti Atau Mengenal Firman Allah Seperti Yang Dikatakan Matthew 13 14 Sampai 15 Nah Apa Itu Kekacau Balauan Di Zaman Sekarang Ini Itu Adalah Tidak Menyadari Firman Tuhan Atau Salah Menyadari Firman Tuhan Itulah Kekacau Balauan Sebagai referensi 2 Korintus 4 Ayat 4 Roma 11 Ayat 8 Yesaya 29 Ayat 24 2 Korintus 2 Ayat 17 Pasar 4 Ayat 2 Dunia Dimana Bahasanya Satu Loganya Satu Itu Adalah Dunia Sebelum Kejatuhan Di Kejadian Pasar 2 Nah Tapi Saudara Ada sebuah Peristiwa Yang Memperlihatkan Sebagai Bayangan Tentang Dunia Di Kejadian 2 Itu Dipulihkan Apa itu Itu adalah Setelah Menerima Ruh Kudus Petrus Berdoa Petrus Berdoa Dengan Bahasa Bangsanya Sendiri Tetapi Jadinya Bagaimana Orang Orang Yahudi Yang datang Dari Empat Pelasan Negara Yang Berbeda Beda Mendengar Bahwa Petrus Berbicara Dengan Dengan Bahasa Dimana Mereka Tinggal Maka Saudara Pada Akhirnya Saya Percaya Bahwa Di Hari Akhir Dunia Pun Pasti Akan Tiba Dunia Satu Firman Yang Tidak Kacau Balau Dunia Sebelum Menara Babel Dan Semoga Saudara Saudara Bisa Dipakai Untuk Membangun Kerajaan Allah itu Amin Mari kita Berdua Allah Bapak Terima kasih Hari ini Kami telah Merenungkan Tentang Nimrod Yang Memiliki Keberanian Kemampuan Dan Hikmahnya Unggul Namun Ya Salah Menggunakannya Izinkanlah Agar Kami Memakai Bakat Talenta Dan Karunian Kami Terima Hanya Untuk Kemulian Mubapak Tolonglah Agar Kami Bukannya Menampakkan Nama Diri Kami Tetapi Menampakkan Nama Tuhan Allah Saja Dengan Meninggikan Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Mengucap Syukur Dan Berdoa Amin Tuhan Memberkati Terima